Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat coklat chips cookies. Buat kalian yang baru di channel ini, bisa subscribe dulu channel ini. Support terus channel ini. Terima kasih. Panaskan oven suhu 170 derajat celcius. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 340 gram tepung terigu protein sedang. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Setengah sendok teh garam halus. 170 gram butter. 90 gram gula pasir butiran kecil. 90 gram gula palem. 1 butir telur. 152 gram coklat chips. Setengah sendok makan vanila. Campurkan tepung, garam, baking soda, dan baking powder. Aduk rata. Kocok semua gula dan butter dengan mixer sampai mengembang sekitar 2 menit. Sampai jumpa. Ok. E Arts par Masukkan telur dan kocok rata Masukkan vanilla ekstrak dan aduk rata Masukkan tepung, aduk rata dengan spatula Masukkan لatuk mula Terakhir, tambahkan cokot chips dan aduk rata. Ambil adonan menggunakan skup aiskrim, tata di loyang yang sudah dialasi kertas. Panggang selama 12-15 menit maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tips dari Tintin Rainer Yang pertama, memanggang kukis empuk tidak perlu sampai kering seperti hal yang memanggang kukis tipikal renyah. Yang kedua, setelah matang, bagian tengah memang masih terasa lembek, tapi akan mengeras di suhu ruang. Yang ketiga, bisa dibilang berhasil jika bagian luar kokoh, bagian dalam padat empuk ketika digigit. Yang keempat, kukis ini ukurannya harus agak besar agar mendapatkan hasil bagian dalam yang empuk. Kalau terlalu kecil dan tipis, nanti bisa gagal menjadi kukis yang renyah. Terima kasih sudah menonton video cokot chips kukis ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, boleh like, share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.